Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama admin di 1 dan 4 official Di video kali ini admin akan memberikan sebuah informasi Tahapan apa saja yang harus teman lakukan setelah gabung gelombang kartu prakerja Nah kartu prakerja gelombang ke 18 sudah dibuka Atau lagi berlangsung selama 3-4 hari Buat teman-teman yang sudah gabung gelombang Silahkan simak video ini sampai selesai Kita akan langsung ke pembahasan Let's go Nah buat teman-teman yang sudah ikut gabung gelombang Maka wajib simak video ini sampai selesai Di sini saya akan bahas langkah-langkah apa saja yang teman lakukan setelah gabung gelombang Yang pertama teman-teman harus mengetahui nomor handphone Jangan lupa nomor handphone itu harus aktif Agar waktu pengumuman bisa masuk ke handphone kita Atau ke nomor kita Karena pengumuman akan melalui dashboard dan SMS ke nomor yang didaftarkan di kartu prakerja Nah bagi teman-teman yang nomor handphone nya hilang Ataupun tidak aktif Maka segera lakukan perubahan sekarang juga di dashboard prakerja Karena kalau sudah pengumuman itu resmi diumumkan Maka tidak bisa lagi dirubah nomor handphone tersebut Banyak kejadian teman-teman lulus tetapi nomor handphone nya tidak aktif Itu akan menghambat untuk informasi kelulusannya Kemudian yang kedua yaitu alamat email Terutama alamat email jangan lupa Harus ada di handphone kita agar kita bisa mengetahui Agar kita bisa mengetahui informasinya Kemudian yang ketiga yaitu nomor rekening Nomor rekening teman-teman harus siapkan Saat pengumuman itu resmi diumumkan Maka teman-teman harus memasukkan nomor rekening Bisa menggunakan bank ataupun e-wallet Apabila teman-teman menggunakan e-wallet Teman-teman harus membuat e-wallet Sama persis dengan yang nama didaftarkan di kartu prakerja Kenapa? Karena kalau berbeda itu harus salah masuk Jadi teman-teman harus sama nomor rekening Atau nomor e-wallet itu harus sama Dengan yang didaftarkan di kartu prakerja datanya Mungkin itu informasi yang bisa Admin satu dan patrofisial sampaikan Mengenai langkah apa saja yang harus teman-teman lakukan Atau persiapkan untuk menunggu informasi Kelulusan kartu prakerja Semoga di gelombang 18 teman-teman lulus Dan siap menerima insentif prakerja Admin doakan semoga semuanya lulus Bagi teman-teman yang mempunyai keluhan Ataupun komentar Ataupun pertanyaan Silahkan komen di bawah Kemudian nanti saya akan coba menjawab Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Semoga video ini bisa bermanfaat buat semuanya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih